Dengan menggunakan alat berat, Polres Gorontalo mulai dibersihkan dari sisa lumpur pasca direndam banjir pada Jumat kemarin. Alat berat digunakan karena ketebalan lumpur di Polres Gorontalo mencapai 20 hingga 30 cm. Selain itu, seluruh jajaran anggota Polres Gorontalo dikerahkan untuk membersihkan sisa lumpur meskipun menggunakan alat seadanya. Sementara tahanan yang dievakuasi pada Jumat kemarin belum dikembalikan, pasalnya seluruh ruangan di Polres Gorontalo terendam banjir. Supaya kita hari ini bekerjasama dengan pemerintah daerah dengan menurunkan alat berat untuk mengangkat lumpur dan tanah kita geser. Kemudian kita juga dibantu oleh Polres Gorontalo dari Samapta untuk membersihkan sisa-sisa lumpur. Kemudian untuk tahanan, sementara masih kita evakuasi, ada di Kosek, ada 4 Kosek, dan ada di Kolda, sejumlah 41 orang, yang tiga diantaranya ada wanita. Meski direndam banjir, dokumen penting Polres Gorontalo masih bisa diselamatkan. Saat ini Polres Gorontalo tetap membuka pelayanan untuk masyarakat, meskipun dalam situasi pembersihan. Mamat Kaida, Kompas TV Gorontalo.